Kasemiro, what a pass! Pellistri, Rashford! Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag telah memberikan kesan kuat kepada gelandang Kasemiro. Menurut pemain timnas berhasil itu, sang pelatih merupakan sosok pria yang mempunyai mentalitas pemenang dan ia jarang bertemu pelatih yang mempunyai sikap serupa. Kasemiro bergabung dengan Man United dari Real Madrid pada bulan Agustus dengan bandrol 70 juta pound sterling dan dia datang saat situasi setan merah tengah limbung. Kini, Ten Hag mampu membawa klub nangkering di papan atas klasemen dan dirinya tak segan puji sang pelatih. Dia tentu saja seorang manajer yang terobsesi dengan kemenangan. Hanya sedikit menir dalam karir saya yang memiliki obsesi yang sama untuk menang. Jelasnya kepada Ece, Manchester United akan melawan Manchester City dalam pertandingan bertajuk derby Manchester pada pekan ke-20 Premier League 2022-2023, Sabtu 14 Januari 2023. Pemain berusia 30 tahun itu juga menambahkan, Ten Hag merupakan pribadi yang banyak menuntut dan mempunyai mentalitas pemenang yang begitu tinggi. Dengan iklim kompetitif yang sehat di Squadman United membuat Kasemiro yakin klubnya sedang berada di jalur tepat. Dia seseorang yang selalu ingin menang. Bahkan dalam latihan, dia selalu menginginkan yang terbaik. Dia adalah manajer pekerja keras yang menuntut banyak dari para pemainnya sehingga kami selalu dalam kondisi terbaik dan itu penting bagi kami. Kemudian, Kasemiro telah mengubah lini tengah setan merah dengan perpaduan krusial antara destruktivitas dan kecakapan bermain. Setiap 90 menit, ia rata-rata mencatat 6,3 keterlibatan dalam urutan umpan Open Play yang berakhir dengan tembakan. Kasemiro tidak berpikir bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak diperkirakan lalu akan dilakukannya. Kesederhanaan dan kejelasan akan penyampaian taktik dari Tenhek inilah yang dia hargai. Saya akan mengatakan dia tidak meminta saya untuk apapun yang tidak bisa saya lakukan, jelas saya bisa berkontribusi pada tim. Manajer membuat penyesuaian tentu saja, tapi dia tidak meminta sesuatu yang berbeda dari apa yang telah saya lakukan sepanjang karir saya. Tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.